Sejumlah pasangan bukan suami istri yang kedapatan berduaan di dalam kamar hotel di Medan Sumatera Utara digrebek polisi. Sementara di pacitan, bayi ditemukan tergeletak di depan rumah. Hotel berbasis aplikasi online di Jalan Sambu Kecamatan Medan Timur dini hari tadi mendadak heboh karena digrebek petugas dari Polsek Medan Timur. Saat digeledah, petugas mendapati sejumlah pasangan mesum yang sedang asik berduaan di dalam kamar. Saat dimintai identitas oleh petugas, pasangan ini tidak bisa menunjukkan bukti nikah meski sebelumnya mengaku sebagai pasangan suami istri. Yang melaporkan dari masyarakat, lanjut kita menghubungi pihak kecamatan melakukan pengrebekan dan benar ada kita amankan berdua pasang bersama. Jadi pasangan mesum ini, apa kan? Kita lakukan pembinaan, kita panggil orang tuanya dan buat pernyataan. Dalam razia kali ini, dua pasangan mesum dibawa ke Polsek Medan Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Razia Hotel digelar menyusul laporan masyarakat yang resah jika hotel ini kerap dijadikan tempat mesum. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Arhab, Ainus Maporkan. Warga desa Nganderjan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan bayi perempuan yang diduga dibuang oleh orang tuanya. Bayi yang diperkirakan berusia 40 hari ini diletakkan di depan rumah pasangan Hartono dan Supini berikut tas perlengkapan bayi. Bayi ini kemudian diperiksa ke bidan desa setempat dan dinyatakan dalam kondisi sehat. Penemuan bayi berawal saat Supini mendengar suara tangis bayi di depan rumahnya. Denger anak nangis apa suara kucing apa anak itu. Habis itu saya bangunin bapak, bapak, pak, 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 suara kucing apa suara bayi. Terus saya cari senter baterai, cari. Terus itu keluar nyalain lampu, habis nyalain lampu buka pintu, habis buka pintu, depan pintu ada anak. Hartono telah melaporkan kasus penemuan bayi ini ke Polsek setempat. Mereka berharap bayi ini bisa mereka adopsi. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ayus melaporkan. Terima kasih sudah menonton!